Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Andy dan kali ini saya akan mencoba game Dragones Mobile ya ini game beda dari Dragones Sandhaven yang sebelumnya pernah dirilis jadi game ini game baru kemudian hari ini tanggal 2 April 2018 itu udah mulai masa close beta test jadi sekarang saya akan nyobain ya Oke sebelum itu ini ada penjelasan mengenai beta beta testnya close beta testnya jadi tanggal mulai tanggal 2-8 April ya kita bisa nyobain game ini dan untuk linknya link apk nya teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah nanti akan saya cantumkan karena ini belum dirilis di Playstore ya jadi teman-teman belum bisa lihat game ini ada di Playstore Oke dan disini catatannya recommended device requirement nya requirement nya ini RAM nya harus satu setengah 5GB or above jadi sekitar segitu recommended nya kemudian untuk basicnya 1GB atau di atasnya kayak gitu ya jadi untuk RAM segitu kemudian ini close beta test hanya untuk Android jadi teman-teman yang menggunakan iOS itu nggak bisa mainin ya untuk close beta test saat ini gitu kemudian setelah close beta test all dead will be delete ini datanya maksudnya ya semuanya data apa namanya ini ini agak salah tulisannya Oke jadi intinya datanya bakal di delete dan bakal diulang dari awal cuman untuk video kali ini saya untuk sekedar ngetes aja Oke dan yang ketiga disini juga semasa close beta test recharge system belum ada jadi artinya kita belum bisa nge-cash gitu ya Oke langsung aja kita coba game-nya Hai ini saya akan masuk ke server satu ya Oke disini game ini mirip banget sama yang PC jadi mirip banget sama yang PC di emang dibikin mirip sama PC kurang lebihnya sama lah mungkin dengan sedikit apa perbedaan mungkin teman-teman nanti bisa lihat kesamaannya seperti apa ya ini saya dulu juga main main yang versi PC nya jadi saya main Dragonesi dulu saya jadi saya server saya main Indonesia juga main yang pada saat di game school ya kalau nggak salah itu saya main sebentar Oke kita coba aja pilih karakter ini karakter saya sebenarnya saya suka pakai ini ya yang akademik ini jadi karakternya ada ada akademik ada warrior jelas kemudian ada juga Archer Oke ada juga sorcerer atau ya sorcerers ya penyihir ya kemudian ada Paladin cleric ya sama satu lagi ini Assassin jadi Assassin juga udah ada di sini oke karena saya pengen nyobain main yang mana ya saya bingung nih kira-kira mungkin saya akan coba pakai ini aja mungkin ya penasaran sama akademik jadi saya juga dulu main itu karakternya Archer sama akademik tapi semua karakter saya coba semua sih dulu Oke saya akan coba misalkan kasih nama biasa karena kita karakternya cewek one of art Oke ini diambil dari nama eh karakter ini ya apa namanya game juga Hai Oke Johan of Arc saya pakai ini dan nanti ini datanya bakal di delete jadi jangan khawatir nanti kita sekedar nyoba aja untuk video kali ini ya kita lihat aja in game video quality can be adjust adjust Oh bahasanya Korea ya Oke Oh ini Argentan nih saya masih agak inget namanya terus ini siapa lagi lupa file ah lupa deh pokoknya gitu Oh ini ceritanya juga hampir sama sih kayak kota yang pertama itu diserang sama Goblin-goblin ini Oke ini kontrolnya saya harus atur dulu oke nah ini gerak udah tip ini saya pakai wuhh karakternya udah langsung GG gini ya Hai Oke kita disuruh maju ke depan Oh ya settingannya kita lihat dulu aja 3d view Oh ini kita bisa pilih-pilih ya Oke ada 3d preview kayak apa nih kayak gini bisa kemudian ada juga tampilan yang lain nah kayak gini Hai ada juga yang dua setengah day nah ini agak ke atas kayaknya lebih baik kayak gini aja ya biar kayak di Dragones yang PC kontrol setting ini ada auto target smart target kemudian ada order setting ini height semua Minion channel only gyroscope Oke Oke mungkin tampilannya gitu gini aja dulu kita kita disuruh ke bluedot tadi ya Hai eh ini kita bisa sambil arahkan gitu oke tembak 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 oke Hai ini kenapa enggak auto target ya coba set setting dulu auto target mungkin lebih enak nah gini ya Hai eh tapi kayaknya aneh juga sih agak sulit ini untuk ngarahin Oke skill boom Oh bubble Oke Oh ini ada jobnya itu bisa jadi alkemis sama mekanik kalau nggak salah hai 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 Oke ini skill-skillnya kita cobain dia bisa manggil Alfredo nggak ya jadi temen-temen yang nggak main Dragones mungkin nggak tahu Alfredo itu robot dari ini ya robotnya si akademik ini karakter akademik jakini Hai buh es Hai Oke ada tangannya gitu ini apa nih buset wih mantap skillnya oke Oh ini ada ulti nya juga ya kita coba ultinya Wow dadadadadadadadadadadadad sonroици waduh kurang kurang maju kurang maju kurang maju yarinya tersiasiakan Oke Oh ini Kita Pencetahan aja ya bisa Oh ini dodge Oke bisa ngedodge juga Kill Dodge Oke hampir kena Wih darahnya banyak banget 8 bar Kita skill-skill aja Oke Wuuu Kena Aduh Oke ada yang bantu Klerik Nah itu enaknya kalau pakai klerik Dia bisa ngasih heal ya Saya juga kayaknya tertarik bikin klerik Penasaran juga Nanti deh saya akan coba Ulangi mungkin ganti pakai klerik gitu Oke Ini mungkin sekedar Video nyoba aja untuk pertama Saya akan pakai ini ya Kalau nanti memang bisa ganti karakter Saya akan coba ganti karakter Tapi itu mungkin di video selanjutnya Kalau memang Sempet gitu ya Karena ini kan Close beta testnya Cuma sampai Tanggal 8 ya Oh ternyata Cuma mimpi Kamu seperti babi Ketika lagi tidur gitu Wah kasar banget itu Kalau disini dikatain babi Oke Start your adventure here Kita lihat seperti apa Ini kontrolnya agak sulit sih Tadi saya ngarainnya agak ribet Auto locknya juga kayaknya gak begitu berguna Gak tau kenapa Oke kita udah masuk Kita ke quest Waduh ada fitur auto nya ya Sayang sekali Ini mudah-mudahan gak bikin Bosen ini Jadi tiap kali quest Auto Ini saya gak gerak Ini yang kayak gini Malah itu bikin saya Agak bete sih Academic podium Oke Yah auto-auto mulu Tapi ya mau gimana lagi ya Emang udah game-game mobile itu Kebanyakan kayak gini Tapi ya kita lihat aja Biasanya Ini udah Apa namanya Dari gamenya sendiri Kalau semua Mengasih auto kayak gini Player bakal cepet bosen ya Tapi ya dilihat aja Bisa seberapa lama Kita bertahan Main game ini ya Karena semua tergantung Playernya masing-masing Dulu saat saya Review game serupa Yang ada autonya Temen-temen juga pada bilang Apa namanya Ya itu tergantung player bang Ya bener memang Kalau temen-temen suka Sama yang fitur auto Ya pasti suka gitu Oke Ini ceritanya kurang lebih Hampir sama sih Nyelamatin Penduduk desa gitu Tapi kalau seinget saya Yang karakter akademik itu Ada di Map S ya Saya juga lupa itu dulu Pokoknya udah lama deh main ini Oke Nah ini Ngarainya agak ribet Coba Auto Ininya Kontrolnya Smart mungkin Presume Ini Emang harus di Tap apa gimana ya Terus ini saya agak Kesulitan untuk Ngarainnya Nah kan Jadinya kayak gak ngelock gitu Harus Gimana ini Aduh agak sulit Untuk kontrolnya Mungkin karena karakter Karakter range attack ya Ini Gimana caranya Jadinya Coba ganti Ini Nah itu baru aja Ngelock sekarang Coba kita Lihat-lihat dulu Oke Ini saya perlu Adaptasi sama Sistemnya ya Bener-bener Banyak yang harus Dicoba-coba Oke Apa tuh Aku telah menangkap Oke Wow Minotaur Oke Trouble Comes this way Buset Megang orang Kayak megang boneka gitu Wee Boss skill Cannot be interrupted When the super armor bar Is active Oke Itu harus Ditembak-tembak dulu ya Oke Ada skill dash Nice Look The boss has just Enter the armor break Stun Oke Nah kalau udah kayak gini Kita bisa Serang lebih cepat Jadi Damagenya lebih gede Sebelum armornya kembali lagi Oke Oh kabur Oke Nice Awas Nice Oke udah Semakin bisa Ini tinggal Adaptasi dikit lagi Saya masih agak kaku Oke Wih Mantap He's too strong All I get you next time Oke Sip Selesai Sudah Wah ini Agak ngebug mungkin ada garisnya Tapi gak tau juga Apakah emang termasuk garis Ini Atau Atau bug ya Gak tau Tapi kayaknya gak sih Mungkin termasuk garisnya Oke Sudah selesai Check on the Crying Lily Oh kita suruh ngobrol Sama si Lily ya Ini Auto-auto lagi Jadi Di Game sebelumnya Dragonessine Heaven Saya berhenti main Gara-gara auto Karena Bener-bener dimanjakan banget Gitu loh Jadinya males main Tapi kalau ini gak tau nih Oke Preview Oh ini Lihat skillnya ya Kita bisa learn Equip Oke Terus masukin ke Ini Oke Ini Penggunaan skill ya Oke Kita ngobrol sama Timothy Are you the adventurer Who's have Lily Oke Oke Ada lagi Terus ke temple query Ini sistemnya Dungeon-dungeon gitu ya Jadi Kayaknya gak ada Open worldnya Atau ada Kurang tau Nanti kita lihat aja Pokoknya Saya juga Masih harus eksplorasi Lebih lanjut Mengenai gamenya Slide on the right side On the screen Oke Oh ini Mengenai Game ya Perfect for player Who get DC Playing 3D games Fix camera Oke Kita pake fix camera aja Mungkin Oke Tembak 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 Ini skill apa nih Oke Itu harusnya Manggil Alfredo Tapi gak tau kenapa Gak ada Alfredo nya Nah ini kan Ngarahinnya Gak sulit ya Oke Sip Collect one more Map fragment Oke Sip Oh ini ada Hound ya Namanya Anjing-anjing ini Anjingnya Cuman kakinya dua Oke Sip Nice Oke Clear Map fragment Oh ini kita lagi Nganterin si Timothy ya Oke Masuk Area boss Jadi abis Area Terus area boss Kayak gitu ya Oke Flame goblin Awas Hati-hati Nah itu Kalau ada Merah-merah Di tanah Itu artinya Area serangannya Oke Wah ini agak sulit Dengan kamera Seperti ini Kita ganti 3D aja Oke Lebih seru Kayak gini Malahan Bisa fokus Lihat bossnya Oke Wow Kill Wow Alfredo nya dateng ya Tadi gak Gak keliatan Alfredo nya Kayaknya lagi loading Apa gimana Kurang tau juga Nah itu Alfredo Oke Mantap Ternyata tadi Ngebug ya Mungkin Datanya belum Kelot Ya memang Karena masih CBT itu Pasti kayak gini Banyak yang Belum sempurna Tapi kerennya Tapi kerennya itu Kalau karakter Akademik ini Saya sukanya Ada Alfredo Bisa dipanggil Ngedash Oke Boom Mantap gak tuh Jadi biasanya Alfredo nya itu Bisa dipakai untuk Sekedar Ngalihin perhatian Ke musuh ya Oke Selesai Bintang 3 Oke Jadi sistemnya Sama seperti Game-game yang lain Kalau kita pengen Dapet bintang 3 Kita harus nyelesaikan Sarat-sarat khusus Gitu ya Oke Sejauh ini Cukup keren Kecuali fitur auto nya Serius Saya gak suka fitur auto Oke Jadi kalau fitur auto Biasanya game nya Bakal grinding Best banget Bener-bener Ngabisin waktu Gitu lah pokoknya Oke Tapi Kalau mengenai Auto kan Ada yang Bener-bener full auto Ada yang gak begitu Full auto ya Kalau ini Sejauh ini Saya lihat Auto nya baru ada Di quest aja sih Jadi ya Gak terlalu buruk lah Kalau pada saat Masuk ke dalam Dungeon nya Terus auto Itu Itu yang udah Biasanya udah Bikin males Tapi mungkin Kalau di game ini Saya rasa Ini ya Auto nya itu Kalau kita udah pernah Ngelakuin misi Sebelumnya Sumpah kita balik ke Misi yang pertama ini ya Nah Jadi kalau kita balik ke sini lagi Mungkin auto gitu Tapi kalau ke misi yang Belum pernah kita masuk Kita gak bisa auto Mungkin seperti itu Ya mudah-mudahan aja Seperti itu Karena kalau kayak gitu Masih adil ya Masih fair lah Oke kita lanjut lagi Nah ini kan gak ada Auto ya kayaknya Ini MT apa ini Tombol MT Oh auto Ternyata ada Tapi bisa gak nih gerak Ini manual Ini auto Ini auto ya Saya bener-bener gak gerak Jadi Seperti ini Waduh auto juga Ternyata Jadi ya Kurang ya Cuman ya gak tau Nanti saya bakal mainin Apa enggak game ini ya Biasanya kalau auto Kayak gini Males banget sih Serius Karena bener-bener Temen-temen juga Banyak yang Tau-tau udah bosen Aja gitu Beda sama game-game Dari Asobimo Mungkin temen-temen Pernah main Toram Online Ava Bell Atau mungkin Game yang dibikin oleh Asobimo Yang lagi terkenal sekarang Sword Art Online Itu saya suka Karena Auto-nya gak ada Malahan Kalau Sword Art Online Yang Integral Factor Jadi ya jelas Saya daripada milih game ini Mending Sword Art Online Untuk saat ini Tapi ya Untuk sekedar variasi aja Biar gak bosen gitu ya Oke Jadi Lumayan lah Buat dimainin Ini juga Saya masih ngerasa seru Main game ini Pokoknya kita nikmatin aja Kita eksplorasi Karakter-karakternya Ini pertama Saya bikin Karakter Akademik ya Nantinya mungkin Kalau memang bisa Ganti karakter Saya akan Bikin karakter lain Junuk the Giant Oke Karena ini juga kan Masih beta ya Berarti kan Gak perlu kita Pusing-pusing Grinding Nyari duit lah Apa gitu segala macem Karena Ngapain juga Gitu kan Oke Lagi pula Kalau Masih beta gini Ini kita ngumpulin duit Kan percuma juga kan Ayo loh Kena Wih The micnya sakit juga nih Oke Jadi sekedar untuk Eksplorasi aja Gamenya seperti apa Seru atau enggak Gitu Wih Mantap Jadi ngedash ke belakang Sambil nyerang ya Itu This is the map Of the monster nest Ini belum Belum sampai ke Dragon nest nya ya Jadi ini ada Dungeon khusus Semacam kayak Nest Atau sarang naga gitu Dan bossnya macem-macem Ada Kerberos Atau Cerberus Kemudian ada juga Manticore ya Saya masih inget Sama ada lagi Green sea dragon Atau apa Pokoknya banyak deh Oke Give the fragment To Timothy Ini lanjut lagi nih Misinya masih Oke Mantap Misi keempat Selesai Kita masih Harus ngecek Oh ini Ada Skill-skill yang bisa kita Upgrade ya Skill ini bisa kita Upgrade ini Membutuhkan satu Apa ini Bisa enggak nih Kita upgrade sekarang Oke Ini iseng aja Saya upgrade Spesialis at Level 15 Sama level 45 Oke jadi ada Semacam Itunya ya Apa namanya Kayak Job berikutnya gitu Di level 15 Sama level 45 Kemudian ini Reset skill point Kalau kita belum level 30 Masih gratis Dan ini skill point Cost Remain 1 Jadi Masih bisa kita Pakai nantinya Cuman ini belum unlock Kalau kita belum level 6 Level 11 Sama level 9 Dan ini Dari ke 9 Skill ini Kita harus Pilih ya mungkin ya Karena slotnya kan Cuman 4 gitu Oke 4 sama tambah 1 Ultinya ya Oke Kita Langsung ke Crypt Temple Oke Ini lawan siapa ini There are reward to pick up Oh ini Kalau bintang kita Mencapai Jumlah tertentu Kita bakal bisa Claim reward ya Oke Kita masuk lagi Sip Loadingnya lumayan Oh ya teman-teman Ini mungkin Kalau ada teman-teman Yang nyobain Dan belum bisa masuk Itu karena gamenya Kepenuhan ya Tadi saya lihat di Facebook officialnya Itu memang Masih Apa namanya Banyak teman-teman Yang belum bisa Masuk ke gamenya Karena Banyak banget Yang pengen nyobain Ini hari pertama Ini saya main game ini Dan Beruntung saya bisa langsung main Oke ini Bisa di Hancurin kah Oh enggak Bentar Sabar Nanti kesembur Oh itu si Timothy lagi Kesembur Oke Oh ini Engkora Kita panggil si Alfredo Dar 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 Oke Lumayan Alfredo bisa buat Pengalih perhatian Jadi distraction gitu Oke maju Oh itu ada Hadiah disitu Chess Isinya apa ini Wah Ada Jebakannya Ternyata Mampus enggak loh Macem-macem sih Ini fix Udah 3D belum sih Soalnya agak ribet juga tadi Nah gini Aduh Kena serangan Alfredo Oh Alfredo nya Enggak ada durasinya ya Jadi Dia Ini terus selama Darahnya masih ada mungkin Ayo loh Jebret Nice Oke clear Maju lagi Wah ini Saya masih coba-coba lagi nih Kameranya Wow Timothy Nyilamatin Rose Kabur Oke Move Leave it to me Oke Serahkan pada Gue Oke kita bakal lawan Fawn Like the Minotaur Oke Nice Jebret Alfredo nya juga Ngasih the mic ya Bo Sakit Jebret Kena lagi Eits Nyeruduk lagi Weh ini The mic nya mumpung Eh apa namanya Armor nya mumpung pecah Kita harus serang Secepat mungkin Dengan Kekuatan ter Kuat kita Wih Mantap Masih gampang Masih level awal-awal ya Oke Victory Akhirnya Si Rose Berhasil diselamatkan Oke Lanjut lagi Dan ini Close beta Sampai tanggal 8 Mudah-mudahan Nanti gak cukup Lama untuk menunggu ya Untuk open beta test nya Biar saya juga Bisa mainin lagi Saya rasa Saya pengen mainin lagi Ini Kalau cuman Sampai tanggal 8 Itu Kurang ini ya Apa namanya Masih kurang lah Tapi apalagi gak Kita udah bisa Ngicipin sekarang Oke Ini Go look around Oke The iron smith Great you Oke Ini ketemu sama si Iron smith Iron smith Dorinto Ini untuk upgrade Senjata ya Wah ini dulu Sayang Getok-getok senjata Gitu Habis banyak Gak dapet yang bagus Dulu Wah Ini gambling nya disini Tapi kalau Disini Kayaknya Gak ada Pecah-pecahan Gitu ya Kalau di Versi PC Itu Kalau semua Gagal Senjata pecah Gitu sedih banget Oke Apalagi kalau senjatanya Udah plus berapa Gitu ya Oke Ini kita suruh Nyelamatin lagi Oke Go to the query center Oke Kayaknya Misinya masih berlanjut Masih bakal lama banget Ini durasinya juga Udah cukup panjang Mungkin sekedar Untuk review aja Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Kalau Sumpah sama temen-temen Suka sama videonya Atau temen-temen Suka sama gamenya Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar Di bawah Mungkin Kedepannya Saya akan lanjutkan Dan mudah-mudahan Kalau pas open beta test Saya bisa mainin ya Itu pun kalau temen-temen Juga suka Karena Kalau Semama Sekiranya Gak rame Saya biasanya Prioritaskan Untuk main game lain Oke Cukup sekian dulu Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Keep calm And enjoy gaming Press start Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax